Pahala saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Edisi hari Jumat, tanggal 27 November 2020 Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak kami yang maha kuasa, berkenallah membuat tanda-tanda kerajaanmu Semoga keadilan sosial tumbuh di tengah masyarakat Sesuai semangat Yes Putramu yang terkasih Yang berjanji akan melimpahkan keselamatan kepada siapapun yang percaya kepadanya Bersabdalah Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa, Amin Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Lukas fasal 21 ayat 29 sampai 33 Tuhan sertamu, inilah Injil Tuhan kita Yes Kristus menurut Santo Lukas Pada waktu itu Yesus mengungkakan perempaman ini kepada murid-muridnya Perhatikanlah pohon arah Ataupun apa saja Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas Kalian tahu dengan sendirinya Bahwa musim panas sudah dekat Demikian pula jika kalian melihat hal-hal terjadi Kita tahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat Aku berkata kepadamu Sungguh, angkatan ini tak akan berlalu Sebelum semuanya terjadi Langit dan bumi akan berlalu Tetapi sabdaku tak akan berlalu Demikianlah Injil Tuhan Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Pada hari ini Kita mendengar Yesus yang sedang mengajar Tentang tanda-tanda Datangnya kerajaan Allah Kedatangan kerajaan Allah itu Digambarkan seperti pohon Dengan tunas-tunas Yang sedang bertumbuh Dan itu pertanda Musim panas sudah datang Yesus mengajak kita Para murid Agar mengasah kepekaan Yesus mengajak kita Para murid Agar mengasah kepekaan Dan menyadari Tentang keadilan Tuhan Dalam seluruh hidup Dan karya kita Sebagai para murid Yesus Diharapkan Tidak terbenam Dalam kesibukan sendiri Tetapi selalu bisa Merasakan dan akhirnya Menerima Serta hidup Dalam kerajaan Allah Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Kita semua ingin hidup Dalam kerajaan Allah Artinya Kita semua ingin hidup Dalam kasih Allah Kasih Allah menjadi Daya hidup kita Jika kita hidup Dalam kasih Allah Maka kita Seperti tunas Dalam pohon Yang terus bertumbuh Dan berkembang Karena kasih itu Membawa semangat Kekuatan Pertumbuhan Dan harapan Sebagai orang beriman Kita indahnya Selalu digerakkan Oleh kasih Tuhan Karena hanya Kasih Tuhan itulah Yang akan membuat kita Dapat bangkit Dari keterpurukan Menemukan kembali semangat Untuk berusaha Dalam bekerja Dan tetap mempunyai Harapan akan masa depan Yang lebih baik Para saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Salah satu Cara untuk Mempersiapkan diri Menyongsung Kedatangan Tuhan Atau bangkit Keterpurukan Karena jatuh Kedalam dosa Adalah Dengan menerima Sakramen Pengampunan dosa Tetapi Suka atau tidak suka Seringkali Orang mengeluh Malas Untuk memperoleh Sakramen Pengampunan dosa Karena walaupun Sudah menerima Pengampunan dosa Sebanyak apapun Seringkali Dengan begitu mudah Kita berdosa kembali Jadi rasanya Sakramen itu Menjadi percuma saja Seperti Mempermainkan Tuhan belakang Memang Kalau dipikir-pikir Begitulah Adanya Namun Pertama-tama Kita harus Menyadari Bahwa begitu Kuat-kuasa Kejahatan Merongrong Diri kita Seolah mereka Tidak ingin Kita Sungguh-sungguh Berbalik Menjadi manusia benar Di mata Allah Iblis Tidak rela Kalau kita Menjadi sekutu Allah Itulah Maknanya Dari penampakan Itulah Maknanya Kalau kita Menerima Apa Yang diharapkan Oleh Tuhan Kepada kita Sebagai Orang-orang Percaya Kita Harus Berani Mengatakan Ya Kepada Tuhan Dan Berani Mengatakan Tidak Kepada Apa Yang Tidak Dikendaki Oleh Allah Maka Sebagai Orang-orang Yang percaya Di zaman sekarang Kita Diajak Adap Seluruh Kehidupan Kita Kita Selalu Menyandarkan Diri Kepada Allah Kalau Kita Bisa Membaca Tanda-tanda Saman Yang Terjadi Di dalam Dunia ini Maka Hendaklah Kita Juga Bisa Membaca Tanda-tanda Samanya Diberikan Oleh Yesus Kepada Kita Melalui Peristiwa Hidup Yang Kita Alami Karena Melalui Peristiwa Hidup Itulah Allah Menyampaikan Sesuatu Kepada Kita Maka Mari Dalam Seluruh Kehidupan Kita Sebagai Murid-murid Yesus Yang Hidup Sama Sekarang Kita Terus Pekah Dengan Apa Yang Henda Disampaikan Oleh Tuhan Kepada Kita Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Pekah Sebagai 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 Terima kasih.